Dengerin radio sambil kita reta Radio streaming nomor 1 di Indonesia The number one streaming radio in IndonesiaDreamers.id Masih barengan gue DJ Punk dan juga Itu dia dan juga Cilla Shatia Ini janji terus loh Dreamers Saya full jamil nih Fiks, gue kayak salah undang nih Kok saya full jamil kan gue cewek, Dewi Persik Oh oke, Dewi Persik gue Gimana Pak, setuju? Dipe gimana? Udah film-main film baru apalagi sekarang? Iya sebenernya main film sih, ya dia aja ya Pak ya Tiap satu minggu Ini kita sebenernya pembicaraan apa sih Pak? Kita bahas yang terindah deh sekarang Oke Yang terindah ya Oke Capek nih gue nih Sama-sama gue, sama-sama gila aja deh Yang terindah Itu prosesnya deh Proses kreatifnya lo gimana sih selama apa? Apakah ini molor sebenernya? Ini udah dari hidup lo di umur berapa? Tapi ternyata baru sekarang Ternyata gimana? Iya, kalau bisa dibilang sih Disini gue memuji produser gue sih Maksudnya kita baru berjodoh sekarang sih Setelah sekian lama gue cari orang yang bisa Nyatu sama gue Visi, misi, misi sama Ya baru Kali ini sih produser gue Faisal Lubis Jadi Ketemu sama dia Ngomongin lagu udah cocok Ngomongin kedepannya cocok Lah ngomongin kedepan Ini salah banget ya Dikawinin kali ya Perkawinan kali ini Tergantung mikirnya loh Hanya salah banget ini Yaudah gitu ya Gue ralat Jadi sama mas Faisal ini Ya pokoknya dia the best deh Dia tau banget apa Maksudnya dari segi musik Gue maunya tuh kayak gimana dia tau Dan kebetulan ini emang dia yang buat Lagu? Iya Jadi awal kita ketemu tuh Dia udah buat Langsung kayak dua lagu gitu Ini udah nanti single kedua gue Oh jadi udah ada Single kedua gue Di download ya Jangan lupa loh Download? Iya maksudnya dibeli Oh iya doang Pasti Jadi gue pas denger tuh Kayak udah naksir banget gitu Waduh ini gue banget Gue mau banget lagu ini gitu Ini lagu gue banget nih gitu Iya Ini lagunya gue banget Gue suka Terus yaudah kita seriusin aja gitu kan Oh iya iya boleh Boleh banget Sampailah dia memproduceri gue gitu Untuk buat single ini Dan beberapa lagu kedepan Ada beberapa lagu lagi emang? Ada beberapa lagu lagi emang ya planningnya? Sampai buat album pak Rencananya Doain ya Itu impian semua penyanyi sih album Eh tapi gak semua loh Ada-ada gue ketemu orang yang kayak dia penyanyi Tapi kayak single dulu deh Masa lo gak mau bikin album sih gitu Tapi lo salah satu yang mau bikin album lah ya Mau Mau banget Gue mau banget Keren 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 Kira-kira kapan itu? Apa? Masih belum lah ya Doain aja tahun depan sih Doain tahun depan kita keluar album Oke berarti 2000 Eh bentar lagi loh tahun depan Yoi Keren lah ya Berarti materi udah ada sih Keren banget Udah ada pak Terus yang terindah itu muncul di tanggal berapa? Eh kemarin Dan kawan-kawan Spotify gitu ya Spotify, iTunes Akan keluar fisiknya juga gak sih? Iya Pastinya Oh iya Di album tapi nanti? Yoi Oh gitu Siap-siap Terus ntar release-nya akan Semangat gue nih langsung Release-nya akan Digital juga ada dan fisik juga ada atau salah satunya aja? Hmm Gimana tuh pak manajer? Digital Digital dulu Ember Ini mati-mati bentar ya Apanya? Ini Gue Nah udah Masa sih? Iya Serius Tiba-tiba gak ada suara gue Oke Oke lanjut Lanjut Jadi fisik juga keluar album? Iya Iya kan? Tapi digital dulu Padahal enakan bareng loh keluarnya Iya makanya kan Doain aja Kita kan gak tau gimana Iya gak sih? Iya sih Kita gak ada yang tau hari esok Tolong gak Pak manajer lah ya Tolong Kan kalau keluar bareng tuh lebih enak Iya gak? Oh dia maunya keluar bareng terus nih Iya loh Jadi ada orang yang gak sempat ke toko Dia langsung ke toko Iya bener-bener Maksudnya itu kan? Iya jadi Endingan bareng kami Jadi langsung keluar gitu Tuh ininya Albumnya Terus lagu ditulis sama Makan ikan penyet deh abis ini Ikan penyet Kenapa ikan penyet? Ayam Ayam gak penyet Lagu punya mas Eh itu ya Mas Faisal abis itu ya Betul Kalau lu sendiri bikin gak disitu Di album itu? Ada gak? Ada lagunya yang gue buat Nanti ditungguin aja Oke Album ini Apa sih Kalau di Satu garis besar gitu Ini memperkenalkan apa nih? Apakah Ada pesan apa? Ini Lu memperkenalkan Kila Shafia yang gini Atau yang kini? Iya memperkenalkan Kila Shafia yang Sangat Luas Dari segi musikalitas Anjir Tumpuk tangan dulu dong Jawabannya Oke oke Luas Gue bisa Gue bisa dituntut gak nih Siapa yang mau dunia? Siapa Gila Ya gitu deh Intinya kayak gitu sih Luas karena? Luas karena? Iya gue pengen Gue pengen Memberitakan Gimana ya bahasanya ya? Kok jadi Gagu gini Gue tiba-tiba Pokoknya gue Pengen Semua pendengar Musik Indonesia itu Gimana sih bahasanya? Mendengar isi hati gue aja Gitu loh Ini loh cita-cita gue Ini lagu-lagu gue Ini suara gue Suara hati gue Kayak gitu sih Oke Jadi kalau Kila Edik itu Mau tau Mau tau Kila Shafia tuh Ya dengerin album ini gitu ya Bener Bener Oke Kila Edik Ntar gue akan bahas Karena kayak di single ini kan 90s Oke Single pertama gue 90s Masanya Nanti yang kedua beda lagi Kayak gitu-gitu loh Jadi Itu tadi Gue pengen Luas dalam bermusik lah Gue pengen semua orang tau Ada 50s sih mungkin? 50s? Iya Kayak Elvis-Elvis gitu Kayak Iya gitu enggak Boleh sih Rekomen dari lo ya Boleh sih Oh berarti belum ada Bisa banget gue Oke Yang terindah itu Ceritanya tentang apa sih Coba deh Gue mau tau dari sumbernya langsung nih Yang terindah udah pasti Tentang jatuh cinta Udah Cewek yang jatuh cinta sama cowok Dan menganggap dia itu Yang terindah di hidupnya Gitu loh Si cowok ini kayak Bagaikan embun di pagi hari Astaga Dan pokoknya Ya Perasaan seseorang Yang lagi jatuh cinta aja Dan ngerasa pasangannya itu Sesuatu Yang sangat indah Yang sangat indah Nah kalau buat Kila sendiri Hal terindah itu apa? Si Ipang Oh ini Ini Ada di Ini produserku yang nulis Kalau sekarang Nggak ikan penyet deh Ayam penyet aja Jejelin Coba apa hal yang terindah Untuk Kila berarti Hal terindah Gue bisa ngeluarin single gue Di tahun 2016 ini Itu puji Tuhan banget sih Itu hal terindah buat gue Iya Nggak ada lagi Nggak ada hal terindah lainnya Nggak ada Nggak ada ya Nggak ada nih ya Oke Sekali lagi dari perus Nggak ada ya Dan gue diem Iya Itu hal terindah untuk Kila Jadi single nya keluar di 2016 ini Ada kendala nggak sih Selama lu bikin ini Kendala teknis Kendala apa Jadwal Nggak ada sih Nggak ada ya Semua selancar itu Gue sangat bersyukur banget Makanya ini kayak Ya dreams come true juga Setelah ini akan ada apanya Video lirik udah Video clip yang pasti Ditunggu aja Video clip Oke Yes Gitu Info-info selanjutnya Lo bisa nanti follow Di DG Music Atau Kila Safi ya Anju Oke Promonya dari sekarang ya Iya Ini kan baru Nanti ada segmennya sih Tapi ya nggak apa-apa Baru segmen berapa ya Colongan-colongan gitu Emang harus gitu Sekarang musisi pak Kayak abu colongan-colongan Kalau nggak gitu Nggak laku-laku Aduh Kerem banget Lagu kedua Lagu kuda Mau bawa apa nih Ini lagu Artis cewek Favorit gue Penyanyi sih Penyanyi Favorit gue sekarang Dari Yura Yura Yunita ya Yap Dan Glenn Fredly Cinta dan Rahasia Cinta dan Rahasia Oke dreamers Ini dia Kila Safiya With Cinta dan Rahasianya Yura Yunita dan juga Glenn Fredly Only on dreamers Showcase Terakhir Ku tatap Mata indahmu Di bawah bintang-bintang Terbelah hatiku Antara cinta dan Rahasia Ku cinta padamu Namun kau mi Sahabatku Di lemah hatiku Andai ku bisa Berkata sejujurnya Jangan kau pilih dia Yang mampu Yang mampu mencintamu Lebih dari dia Bukan Aku ingin merebutmu Dari sahabatmu Namun kau tahu Namun kau tahu Cinta tak bisa Tak bisa kau Salahkan Terima kasih Tidak bisa 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 Sahabatku, namun kau tahu Cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan Semuanya yuk, asik Jangan kau pilih dia Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia Bukan, aku ingin merebutmu dari sahabatku Namun kau tahu, cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan Tak bisa, tak bisa kau salahkan